Jangan lupa like, share, dan subscribe Terus pertanyaan yang berkualitas Pertanyaan yang berbobot Dari netizen Ceritain dong, ide sampai Cara memanage Stikker dan poster dakwah Fresh dimana-mana Mesti bang Semarang Terutama di masjid-masjid besar Dan strategis Tapi aku tau loh, menemukan Poster yang tadi Masjid Datuk Tohid Bandung Dijual Dijual lah, menurut figura Di figura terus dijual Itu dirimu melihat Mesti dirimu ada kebanggaan khusus Karyamu sampai sana kemana-mana Jadi Teman-teman itu awalnya Memang kesenangan saya untuk Saya itu sebenarnya Senang berbagi ikmah Bukan berdakwah ya Saya belum kapasitasnya berdakwah Awalnya seperti itu Dan pas itu ada Rezeki lah Akhirnya saya bikin-bikin Stiker-stiker dakwah ya Poster Saya bagikan Tapi ternyata Bisa dimonetize Akhirnya saya jual Awalnya itu gratis Awalnya gratis Awalnya panjang Awalnya dari buletin Jumat Saya dum-dum ke Saya dum-dum ke Saya bagikan ke mesjid-mesjid Di Semarang Itu berawal dari kesenangan Saya ambil materi di internet Saya setting sendiri Kemudian saya cetak sendiri Kemudian saya bagikan sendiri Sebelum Jumatan saya keliling Tak celah-celah kedi Ya Allah Tak celah-celah kedi Tapi ternyata dari situ Responnya bagus kok Ternyata api ya api ya Akhirnya ada rezeki lagi Saya bikin post apa Saya berpikir ini bisa dimonetize nih Saya serius Nyetak poster 11.000 lembar Poster yang gede itu Seperempat plano Setengah plano Seperempat plano ya Seperempat Seperempat plano Itu saya cetak 11.000 lembar Dengan niat untuk dijual Terus? Wah Saat Romaton 2011 Saya sudah azam Aku mau keliling Pulau Jawa Waktunya jadi duit Saya mau keliling Pulau Jawa Pakai mobil Sama bapakku Waktunya Romaton mau saya habiskan keliling Ke mesjid-mesjid seluruh Jawa Sudah saya planning itu Sudah saya planning Sudah saya planning Waktunya jadi duit Iya Saya mau keliling Sudah budget sudah saya siapkan Mobil itu saya penuhi dengan poster Niatnya dijual ya Ingat teman-teman salah niat Niatnya dijual gitu Wah artinya mengandalkan Nanti selama di jalan Aku mengandalkan hidup Dari penjualan poster ini kah Oh Niatnya seperti itu Terus? Sudah sampai ke Jogja Sampai di masjid Apa itu UGM itu Saya disitu Karena saya itu tidak terdesa Traveling Apalagi sambil Bawa orang tua ya Di bulan Romadon lagi ya Apalagi saya tipe kalau orang Laki-laki Apa suami yang kulino Dilayani gitu Dilayani maksudnya? Maksudnya dijual ke pedang Dijual ke makan Sama istri Gitu kan Salah sama bapak itu Di masjid UGM itu Nengkono ternyata Jualan itu tidak laku-laku poster itu Dijual murah 2 ribuan Tidak laku-laku Belas Ya Allah Kok ini ya Ternyata susah ya Walaupun itu masih punya sangu Lah Akhirnya Apalagi terus Romadon itu ternyata Repot lah Maksudnya Maksudnya Bawa ngelayani orang tua Semuanya Tidurnya dimana Tidur di pom bensin Sahur di pom bensin Capek Aku cuma bertahan Berapa hari itu ya Wah capeknya luar biasa Akhirnya Balik kanan tuh Pulang saya itu Balik kanan itu maksudnya Bih? Mudah ke kanan itu oke Balik kanan itu pulang Putar arah sekarang juga terus pulang Berapa hari? Berapa hari? Berapa hari? Tiga atau empat hari itu ya Udah capek Udah sampai kelam Wah capeknya luar biasa Capek Capek pikiran Barang orang payu-payu Capeknya payu ya Capek fisik juga lah Malah Waktunya dan energinya Habisannya untuk Biaya caranya Barangi payu Padahal Romadonnya Sebenarnya waktu untuk menikmati Akhirat gitu kan Hidangan akhirat Nah malah saya Fokusnya malah jualan Salah niat Akhirnya barang saya bawa pulang Satu mobil penuh tuh Uang 11 ribu lembar Tapi barang ngarep tak apa Oke Ya apa gusti Akhirnya Saya bawa ke Baitu Rokman Pasok-pasok ya? Ya Ramadon 2011 tuh Setelur Setelah saya laki kono Udah Tapi masih berharap uang Tak kasih kaleng-kaleng Apa ciki gitu Ambil Bayar seikhlasnya gitu lah Tak taruh situ Terus aku selama Karena aku terbiasaan saya Terbiasaan saya tuh Kalau Ramadon saya tuh Tidak kerja Sebulan full saya tuh Senangnya di budget-budget gitu lah Orang kaya gitu lah Nah akhirnya Terus Disitu berangkat Paling jam 11 siang gitu Berangkat Dari tadi tuh Ngomong orang Pada saat itu masih kaya Masih punya uang Emangnya pada saat itu Kerjaan apa? Ada dah Explore-impor Batu bara Dia ekspor Impor menel Apa? Apa? Gawiannya apa? Gawiannya saya Saya percetakan Masih ada percetakan Sekarang pun masih ada Tapi kan tidak seperti dulu Dia juga percetakan Tapi kan Sekarang sudah melejit ke bintang Saya masih berada di Venus Padahal bintang atau Venus itu? Ya ibu Aku asal nyebut loh Terus ini ketok pinter kan Akhirnya aku berangkat siang Naruh poster Tak kasih kaleng Terus saya Selalu Selalu Menjelang asar Menjelang Jam 4 habis asar itu pulang Tidak ada duit Tenang Tanpa ditungguin Tanpa ditungguin Tanpa ditungguin Terus Asar mulai Ringkas Lu ada duitnya Rungatus Rungatus Happy Happy Ternyata bisa di monetize Berlanjut sampai sekarang Dengan bentuk yang lebih ringkas Yaitu Sticker Tadinya poster gede-gede Tadinya poster besar-besar Sticker sekarang segini-segini ya Betul Betul Dan itu saya pernah Di kiosk perceritaan saya Saya didatangi orang Datang ujung-ujung Mas Saya itu Pernah lihat poster ini Di sana Di menyebut Suatu Wilayah Wilayah gitu Kota Semarang juga Kota Semarang juga Terus beliaunya ini Merasa terinspirasi Dengan materi Di poster itu Waktu itu mengingatkan Tentang apa ya Menjeluk rejekimu kok Menjeluk apa yang sulatmu telat-telat Intinya seperti itu Nah Akhirnya Orang itu datang Mas Aku melihat poster itu Materinya ini Yang tentang mengingatkan Sulat tepat waktu itu tadi Nah Ternyata Beliaunya kebetulan Sedang mengalami Masalah yang sama Artinya Dia sedang mengalami masalah Bahasa kerangnya Mak jelep Mas ekonominya Sedang Turun Dia merasa Sulatnya terlambat-lambat gitu Akhirnya Belia merasa terinspirasi Mencari saya Dari kontak telepon itu Datang ke saya Ngasih uang Satu juta setengah 2011 Mas Ini Kita kasih uang Satu juta setengah Di perbanyak posternya Seberkan lagi Nah Itu jadi Spirit Jadi Energi saya Untuk Wah ternyata kayak gini pun ada Hal-hal seperti Seek, seek, seek Energi mood Itu adalah dakwahnya Atau uang-uangnya Karena ini Ada dua objek yang berbeda Tetap Jelaki Biar yang Yow duwete Ya itu kan belajar ya Bersembunyi di Bali Ya itu Tapi semakin kesini Semakin tua Semakin belajar Gitu kan Wah uang itu penting Dulu kan Ya duwet Masalahnya itu memang duwet Pertama itu itu Duit dari ruang atos Ruang atos Selama Ramadan itu Banyak hasilnya Nah Nah terus Akhirnya itu Sampai belajar sampai sekarang Sekarang Stiker Sekarang sudah tidak ada semua Sekarang sudah tidak ada semua Contoh Di Masjid Baitur Rahman itu Dengan Pembangunan Renovasi masjid Sekarang sudah tidak Mungkin lagi Menaruh Rak-rak Tempat stiker disitu Itu ya Jadi kesimpulannya adalah Jadi saya itu beli Barang-barang brandednya Biasa Jadi kesimpulannya adalah Energi tetap uang ya Kesimpulannya Ya masih uang Masjid uang Masjid uang Masjid uang Masjid uang Tadi anda mengatakan Statemennya adalah Semakin tua itu semakin belajar Nah ini belajarnya belajar apa? Menggaris bawah Belajar mengurangi hal-hal yang subhat Contohnya apa? Contoh stiker tadi Stiker tadi Katanya di masjid Begini 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 Dulu saya sudah diingatkan Sama orang sih Tapi karena masih ada uangnya Karena masih ada uangnya Saya tolak pendapat itu Sekarang sudah menipis Sudah turun drastis Akhirnya saya terima pendapat itu Terima kasih Enrique Getting Jadi Minda Terima kasih Terima kasih.